Pada Agenda Internasional Intercultural and Interreligious Dialogue Conference ASEAN yang diselenggarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama pada Senin 7 Agustus pagi tadi, Presiden Jokowi Dodo menyebut konflik global yang semakin marak. Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan ancaman negara berkonflik saat ini terus meningkat dengan angka kematian yang mencapai 238 ribu jiwa. Kita tahu dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Menurut Global Peace Index 2023, konflik global semakin marak. Tahun 2008, ada 58 negara yang terlibat dalam konflik dan saat ini menjadi 91 negara. Angka kematian akibat konflik global pun meningkat menjadi 238 ribu jiwa. Dan dampak ekonomi, dampak kerugian ekonomi naik 17 persen menjadi 17,5 triliun US dollar. Setara dengan 13 persen dari GDP global. Sangat besar sekali. Selain itu, orang nomor satu di Indonesia itu juga menyebut jika keadaan dunia saat ini semakin tidak religius. Hal ini disampaikan Jokowi berdasarkan survei dari IPSOS Global Religion 2023 dengan hasil kekerasan fisik terhadap kasus keagamaan yang meningkat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, berbeda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati